Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia merekomendasikan pemindahan ibu kota. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis dianggap tidak layak sebagai ibu kota karena tingginya bencana panjir dan kebacetan. Setelah memperdalam kajian terkait kemungkinan pemindahan ibu kota, akhirnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan pemindahan ibu kota Indonesia. Dalam kajian tersebut ada tiga rancangan pemindahan. Pemindahan sebagian di mana Monas dan Istana menjadi pusat pemerintahan saja. Pemindahan ke kota terdekat berjarak 50 sampai dengan 70 meter dari DKI Jakarta, seperti di Jonggo ataupun di daerah Majen. Dan rancangan pemindahan total di luar Pulau Jawa. Namun, ketiga rancangan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru. Kriteria yang dimaksud diantaranya minim dari potensi bencana alam dan tidak jauh dari laut, berada di wilayah tengah Indonesia dan tidak banyak gunung berapi. Sumber anggaran untuk pemindahan ibu kota dicanangkan dari APBN, BUMN, KPBU, dan swasta dengan total anggaran diperkirakan sekitar 450 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota sudah ada sejak jaman era Soekarno. Namun, belum ada yang memutuskan. Dan ketiga, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, persiapan infrastruktur pendukungnya, dan juga soal pembiayaannya. Tapi saya meyakini, insya Allah kalau dari awal kita persiapan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Aulia Syahramdani, INews, Peloporkan.